Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Libanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen Rishon Lezion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban luka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirena serangan udara berbunyi sekitar pukul 21 lebih 30 di Rishon Lezion, Petah Tifka, Batyam, Roshaayin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirena pun juga terdengar di Asdor. Hamas mengirimkan rudal. Namun rudal itu pun berhasil dicegat oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hispullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Libanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hispullah menggunakan roket. Demikian berita terkini terkait Hamas dan Hispullah yang serang Israel di sisi utara dan selatan secara bersamaan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.